Intro Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan PT Permodalan Nasional Madani bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Aceh mengadakan acara Bincang Bintang. Bintang yang dimaksud adalah dialog bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga. Dalam dialog bersama kaum perempuan wira usaha nasabah program Mekar PT Permodalan Nasional Madani di Aceh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Bintang Puspayoga menyampaikan agar perempuan tidak hanya menjadi pendamping suami dan mengasuh anak namun ikut berperan membantu ekonomi keluarga. Berikut cuplikan bincang Menteri Bintang bersama perempuan Aceh. Pemberdayaan Pertama meninggal suami dan anak. Belum habis setahap pertama sudah meninggal suami dan anak. Iya. Jadi waktu kayak gitu aku bertahan karena tidak ada jalan untuk tidak ada kemangan untuk pembayaran. Karena aku tak berkembanganku untuk memimpin anak anaknya aku yang tidak ada ayahku. Walaupun sudah tidak ada suami lagi, Ibu bisa menghidupi anak-anak. Nah ini yang luar biasa ya Bu ya. Maka terus ditingkatkan. Saya juga cukup bangga dari 2 juta sekarang sudah menjadi 7 juta untuk memainkan mendapatkan angsuran itu, batuan itu, itu tidak terlepas dari keperhasilan usaha. Ini sudah luar biasa. Semangat ya Bu ya. Harus semangat. Ya kalau kita semangat, karena tadi juga saya sampaikan, tidak hanya untuk Ibu-Ibu yang kedua di depan tanggung ini ya Ibu-Ibu, mudah-mudahan nasabah bekal ini, kondisinya melakukan upaya sebagai penopang ekonomi ketika kita masih sudah single-credit itu tidak. Dalam ruangnya untung, saya sampaikan, kita sudah menyiapkan diri. Apalagi tadi, biasanya, support dari suami itu memang penting, sangat penting. Menteri Bintang juga meminta para perempuan jangan memulai usaha setelah tidak bersuami, tetapi dimulai saat masih memiliki keluarga yang utuh. Sebelumnya, PLT Gubernur Aceh juga menyampaikan agar kaum perempuan Aceh aktif dalam membangun perekonomian keluarga. Tahun 2019 ini, diperkirakan 5,2 juta jiwa, di mana jumlah perempuan dan laki-laki kira-kira hampir sama jumlahnya. Namun untuk aktivitas pembangunan daerah dan penguatan ekonomi keluarga, kita akui bahwa peran laki-laki memang masih lebih dominan. Padahal, kalau kita berkaca dari sejarah, Aceh ini sangat egaliter. Aceh ini sangat menjunjung dan memuliakan kesetaraan gender. Selama lebih 50 tahun, Kesultanan Aceh pernah dipimpin oleh seorang Sultan Perempuan, Raja Perempuan, atau disini disebut Sultana. PT PNM memiliki program membina Ekonomi Keluarga Sejahtera, atau Mekar, yang telah terlaksana selama 4 tahun. Direktur utama PT PNM, Arief Mulyadi, mengatakan, Mekar merupakan bagian dari program pemerintah di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang memiliki nasabah aktif di Indonesia berjumlah 5.915.000 orang. 15.000 nasabah aktif, dari total 6.700.000 nasabah yang telah kami biaya. Ini juga jadi satu ukuran keberhasilan kami, bahwa di atas 90% ibu yang sudah kita biayakan dan bagi ini, selama 4 tahun ini terus berjalan menjadi usaha yang tidak berjalan. Karena, sebagaimana Bukentri maklumi, mereka setiap minggu berkumpul. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggandeng PT Permodalan Nasional Madani, Badan Usaha Pilih Negara di bidang permodalan, memberikan bantuan modal kepada perempuan-perempuan untuk berwirausaha. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh, Tim Liputan Aceh.